Di segeringan etap, Pan Waslu Sumedang bakal nindak lanjut laporan ticawabub nomor undi dua mengenaan kasus pencatutan turta rongblei kempenj anudilakonan ke salah seorang oknum ti anggota partai politik. Liantik itu, Pan Waslu bakal nyorang koordinasi jeng petugas polisi. Salah seorang calon wakil Bupati Sumedang ngadeg-deg ke Pan Waslu pikin laporan pencatutan nama baik Sonia Sugian, poesenen mangkukna anudilakonan bisa nyayagakan prak-prakan nyensim gratis turta bisa ngasupkan pagawe dipindad. Eta laporan anudilakonan juga boga indikasi black campaign pikin ngaruntakkan ngaran hade cawabub nomor undi dua. Pihak Pan Was bakal langsung nindak eta pasualan. Pihak nage bakal rukun dengan wajung polisi pikin ngarguar eta laporan. Pelaksana Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran Pan Waslu Sumedang Nur Hadi Gumilang netelaken. Tapi kakiwari Pan Was masih ngeleman laporan anudilakonan. Sejauh ini kami hanya menerima laporan. Kami arahkan untuk mengisi syarat formil dan material yang ternyata sudah terpenuhi. Mungkin sementara itu, kalau untuk nanti pelanggaran yang masuk ke black campaign atau masuk ke money politik atau ke apapun itu mungkin nanti setelah ada kajian bersama tim sentral. Sejuruh Ningkitu, pelaku pencebaran nama baik diamankan kupal Sekci Manggung. Tapi kakiwari petugas masih nalungtik eta pasualan. Diki Darusman, Bandung TV Diki Darusman, Bandung TV Diki Darusman, Bandung TV